Dua penelitian, satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur. Kesimpulannya positif, bahwa kalau diperdengarkan musik pertumbuhan lebih cepat, tapi yang mana yang pertumbuhannya paling cepat adalah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Mengaji. Kita semua selalu dalam keadaan sehat, walau fiat tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam nyungan Allah SWT. Amin, ya Rabbana Adamin. Sahabat sekalian, kali ini kita akan membandingkan dua tokoh perempuan yang luar biasa, sama-sama mempunyai peranan penting di dalam bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Ibu Megawati Soekarno Ketri, yang viral di media sosial tentang statementnya, yang mempertanyakan kenapa banyak sekali ibu-ibu yang datang ke pengajian hal itu diungkapkannya. Dalam sebuah seminar yang bertajuk Pancasila Gerakan Semesta, berencana mencegah stunting kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mengantisipasi bencana pada hari Kamis 16 Februari 2023 yang lalu. Banyak sekali video-video yang mengklarifikasi dan membantah dan mereaksi. Namun kita tidak akan membahas masalah video Ibu Megawati ini, karena beliau seringkali memang membuat pernyataan-pernyataan yang demikian, yang membuat orang bergaduh ya. Nah kali ini kita akan membahas bagaimana di sisi lain seorang wanita yang luar biasa, Profesor Doktor bernama Carlina Supeli MST ya. Ini berkaitan dengan penemuan ilmiah tentang Mu'zizat Al-Quran. Sahabat sekalian, Masya Allah, luar biasa. Ini penemuan ilmiah terbaru tentang Mu'zizat Al-Quran. Profesor Doktor Carlina Supeli ini menyampaikan fakta yang menakjubkan, yang menunjukkan hasil riset siswa bahwa tanaman ternyata bisa tumbuh lebih cepat apabila diperdengarkan atau dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan katanya tanaman yang dibacakan Al-Quran tumbuhnya paling cepat dibandingkan dengan diperdengarkan suara-suara lainnya seperti musik, berbagai macam jenis musik seperti dangdut, jazz, hip-hop, pop, dan lain sebagainya. Ini contoh sebuah penelitian yang mengharukan bagi seorang siswa sekolah menengah, kata beliau. Dia lantas membacakan saran dan penelitian siswa tersebut, jika ingin mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik terhadap sebuah tanaman, terutama katang hijau, maka bacakanlah Al-Quran. Karena memang Al-Quran mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Sama saja seperti pengaruh Al-Quran terhadap manusia, karena memang Al-Quran lah nikmat bagi seluruh makhluk ciptaannya dan alam semesta. Ini kata Dr. Carlina yang belum tentu beliau itu apakah beragama Islam atau tidak. Tidak tahu ya, karena beliau tidak berhijab. Beliau melanjutkan penjelasannya tentang penelitian siswa di Jawa Tengah tersebut, dan Jawa Timur, pengaruh dibacakannya ayat-ayat Al-Quran terhadap laju pertumbuhan tanaman, kesimpulannya sangat positif. Tiga penelitian menunjukkan hasil yang positif, tentu menggembirakan. Jadi ada tiga penelitian. Kesimpulannya, frekuensi yang berbeda mempengaruhi perbedaan laju pertumbuhan tanaman paparnya. Saat dibandingkan dengan penggunaan musik-musik klasik, dangdut, dan musik-musik yang lain, jelas sekali hasilnya yang diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran itu tumbuhnya paling cepat, sahabat sekalian. Luar biasa. Karena tanaman memiliki kecerdasan spiritual, ungkapnya ya. Jelas penemuan ilmiah ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-44. Kita bacakan ya. Yang artinya langit yang tujuh. Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Subuh dia maha penyantun, maha pengampun. Sadaqallahul Azim. Masya Allah SWT. Luar biasa ya. Itulah perbedaan antara dua tokoh perempuan yang luar biasa ya, sahabat sekalian. Apa komentar Anda tentang mereka berdua ya? Dan inilah video dokter Karli Masupeli menjelaskan penelitian ilmiah yang mengejutkan orang-orang yang masih nyingir terhadap Al-Quran, pengajian, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian yang sangat mengharukan dari seorang siswa sekolah menengah. Mengapa mengharukan? Karena siswa ini mencoba untuk menguji apakah kecambah kacang hijau yang kemudian ditaruh di media tertentu, disirami dengan air, ditaruh di bawah sinar matahari, intinya dari kecambah mau jadi toge. Kan tumbuh dari kacang hijau. Itu akan menjadi lebih cepat pertumbuhannya kalau dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Jadi, hasilnya positif, betul. Kesimpulannya menarik, hasilnya positif dibacakan Al-Quran, maka tumbuhnya lebih cepat. Jadi, sarannya saya bacakan, jika ingin mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik terhadap sebuah tanaman, terutama kacang hijau, maka bacakanlah Al-Quran. Karena memang Al-Quran mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, sama saja seperti pengaruh Al-Quran terhadap manusia. Karena memang Al-Quranlah nikmat untuk seluruh makhluk ciptaannya dan alam semesta. Jadi, ada kalimat bersyarat, jika dan maka. Dan ada yang menarik dari kalimat ini. Ada yang menarik adalah bahwa ada gerak dari fakta eksperimen ke upaya menjelaskan. Ini dalam sains ini mau membangun teori. Dalam hal ini teorinya kembali ke pernyataan siswa. Jadi, teori menjelaskan mengapa yang tadi saya katakan. Nah, eksperimen ini mengharukan persis karena kesan kuat bahwa siswa ini mau melakukan penelitian yang baik secara ilmiah, sekaligus mau menunjukkan yang didorong oleh motivasi yang sangat luhur, kekuatan dari kitab suci. Saya tidak memasalahkan itu dan tidak perlu dipermasalahkan. Tetapi, pokok yang tidak disampaikan kepada siswa dan ini adalah tugas seorang guru pembimbing atau dosen pembimbing adalah bahwa kepercayaan, motivasi, betapapun luhurnya tidak boleh masuk menjadi penjelasan. Apakah dalam dunia sains ini tidak terjadi? Oh, terjadi. Ilmu pengetahuan yang menghasilkan justifikasi terhadap rasisme. Antropologi itu banyak sekali. Motivasi rasis melahirkan suatu kesimpulan. Jadi, implikasinya bisa sangat berbahaya. Pertimbangan ini tentu saja terlalu berat untuk menilai karya siswa SMA. Saya tidak bermaksud demikian. Tetapi wajar kalau saya pakai untuk karya mahasiswa. Sebagian besar ada mahasiswa di sini. Wajar. Karena mahasiswa sudah pada tingkat betul-betul mau berlatih cara berpikir yang runtun, sistematis dan penjelasannya itu bisa dilihat hubungannya. asosiatif, kausalitas, dan sebagainya. Maka saya akan masuk ke penelitian berikutnya. Ini yang saya perlihatkan di sini. Jadi, rupanya meneliti bagaimana suara bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sangat populer. Di banyak tempat di dunia, mulai dari lomba ilmiah remaja sampai lembaga penelitian. Itu melakukan itu. Nah, yang di tingkat mahasiswa ini menarik karena dia menyuguhkan suara yang berbeda-beda. Jadi, orang mengaji itu hanya salah satunya. Ada musik klasik, ada musik dangdut, ada musik rock, dan ada orang mengaji. Ada dua penelitian. Satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur. Kesimpulannya, positif. Bahwa kalau diperdengarkan musik, pertumbuhan lebih cepat. Tapi yang mana yang pertumbuhannya paling cepat? adalah yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Mengaji. Murad Al-Quran, dan yang satu, orang mengaji yang sangat indah lantunannya itu. Hasilnya positif. Tiga penelitian dengan hasil positif tentu mengembirakan. Bagi sains, ini pengulangan, diulang, dan ternyata positif. Yang menarik dari mahasiswa ini, kesimpulannya adalah bahwa frekuensi berbeda, menimbulkan perubahan yang berbeda pada laju pertumbuhan tanaman. Sampai situ? Oke, tidak masalah. Yang membuat saya kemudian bertanya-tanya, adalah ketika dia menyimpulkan, bahwa yang paling laju pertumbuhannya adalah yang dibacakan, bukan dibacakan, dilantunkan dengan indah. Ayat-ayat Al-Quran. Yang klasik tidak, yang dangdut lebih rendah lagi, yang rok itu hampir tidak ada pertumbuhan. Ini data. Jadi kita tidak bisa bantah. Ini data. Jadi yang menjadi pertanyaan, kesimpulannya. Dan penjelasan. The why question. Sains itu mau menjawab the why question. Mengapa? Nah, mengapa? Jawabannya adalah karena tanaman punya kecerdasan spiritual. Musik klasik tidak melatih kecerdasan spiritual seperti kitab suci. Telah dibuktikan oleh seorang ilmuwan bahwa tumbuhan itu bertasbih. terima kasih. 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 Terima kasih.